Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI terus berkomitmen mewujudkan kemerdekaan Palestina tanpa memandang agama yang dianut rakyat Palestina, melainkan lebih karena tragedi kemanusiaan yang terus menimpa Palestina. Ditemui usai menerima kunjungan dubes Iran untuk Indonesia di Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta baru-baru ini, Ketua BKSAP DPR Nur Hayati Ali Asegah mengatakan, hak asasi manusia yang begitu masif dilanggar dan menimpa rakyat Palestina menjadi perhatian yang terus disuarakan sejumlah negara termasuk Indonesia di forum-forum internasional. Dunia internasional membutuhkan leadership by example atau kepemimpinan dengan memberi keteladanan. Pemimpin yang bisa memberikan keteladanan, misalnya sebagaimana yang saya ungkapkan tadi bahwa di forum-forum internasional kami selalu mengatakan bahwa kita ketika kita menolong orang, yang diajarkan dalam Islam ketika kita menolong orang, tidak perlu kita tanyakan apa agamanya. Ketua BKSAP DPR RI Nur Hayati Ali Asegah menambahkan, melalui kunjungan ini, dubes Iran untuk Indonesia ingin berpamitan karena tugasnya di Indonesia akan berakhir. Meski begitu, hubungan baik Indonesia dengan Iran yang sudah terjalin akan tetap berlanjut dan diteruskan dubes Iran yang baru. Kalau kerjasama antarparlemennya kita bisa berjalan dengan baik karena baik di forum-forum internasional maupun forum regional kita biasanya membawa isu-isu yang juga kalau Indonesia membawa isu itu biasanya juga mendapat dukungan dari Iran dan parlemen-parlemen lain tentunya karena yang kita bawa biasanya yang berkenaan dengan kemanusiaan khususnya dan yang berkenaan dengan ketidakadilan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.